Sudah berapa lama Pak jadi Kristen, Pak Nyoman? Oh memang saya belum lama jadi Kristen lahir baru Kalau Kristen tanpa lahir baru, saya sudah sejak dari ogek-ogek Oh, dari gereja apa? Dari gereja Kristen Allah Esa Dari gereja Allah Esa Ya Tanpa doktrin, gereja saya Oh tanpa doktrin? Apa itu doktrin Pak Nyoman? Doktrin itu adalah saya tunjukkan nanti di dalam definisi yang jelas Apa itu ya? Bahwa dengar lah, gak usah ngomong kalau saya mau jelasin doktrin Ya jelasin apa itu doktrin Pak Nyoman? Saya mau jelasin, kamu nanya lagi ya jelasin-jelasin Kamu diam, kamu mau saya silahin Jangan bilang silahkan Saya sudah ngomong, kamu diam Silahkan silahkan Sudah, diam Silahkan silahkan Jangan silahkan lagi, kalau kamu diam baru saya ngomong Kalau kamu bilang silahkan, saya gak akan ngomong Pak Nyoman sama Pak Nyoman sama Pak Tutu Tolong tahan Tolong dikirimkan tangisi bicaranya Bangan, ini sebaiknya ditunda saja Karena orang ini kayaknya udah rewel Tidak bisa diajak ngomong dengan baik Silahkan, silahkan Kamu takkiah kamu Kamu jangan sembarang menuduh Sebelum apa-apa sudah nuduh saya takkiah Pak Nuskesan, kamu menyesuaikan orang Islam Lihat itu Pak Nuskesan Kamu bisa ngomong Terlalu Karena kamu ngomong salah Pak Lopo itu saya sayangi Dia itu salah karena omongan orang Kristen yang salah Tahu? Kamu Kristen Abel-Abel Kamu belum kenal saya Sudah bilang Kristen Abel-Abel Caramu bicara Kamu kesen Abel-Abel Caramu menuduh saya Kamu bukan Kristen yang benang Caramu ketawa Tolong jangan menyerang personal Kita bicara Alkitabia aja Suruh jelasin apa doktrin gak? Repot, ribet Silahkan, apa di doktrin? Ya, menurut saya kita sudah menghimbau Kalau masih begitu ya monggo saja gitu loh Monggo, dilanjut Kita tunggu Apa doktrin? Maksudnya doktrin? Oke, kita coba saya handle sebentar ya Silahkan Pak Nyuman untuk menjelaskan apa itu doktrin Saya tidak mau kalau dia tidak bisa diam Mulutnya rewel, comberan Jangan-jangan menyerang personal Jangan menyerang personal Bisa jatuh aja Pak Nyuman Pak Pitro tolong ditahan dulu Tidak kondusif bicara dengan orang yang ember Terus bagaimana tentang tuduannya Pak Pitro ini Mengatakan bahwa Pak Nyuman Kristen Abel-Abel Ya itu, dia belum kenal saya Sudah bilang Kristen Abel-Abel Makanya mulutnya ember Sedangkan saya Silahkan Abel-Abel kamu Iya silahkan Abel-Abel kamu Abel-Abel Silahkan Bilang abel-Abel Berapa-apa Biar puas Dia puaskan Bang Andi Bilangin aja Apapun yang dia ucapkan Memang dia Dikasikan kesempatan Menjelaskan Mana ribut Mulutmu Ya mulutmu Nuluan kotor Udah menurut sembarangan Dimana Jelaskan Saya bilang Apa itu doktrin Bersaya bu Kenapa saya Mengapa saya katakan Tidak ada Tidak ada Agama Tidak ada Jamaat Yang tidak punya doktrin Pahlul Bukok bahasanya Bukok Pak Pitro Pak Pitro ini Kadang-kadang Tidak ada Agama Tidak ada Agama Atau aliran Keagamaan Yang tidak punya doktrin Karena kamu tidak Ngerti doktrin Tandun Eh orang tolol Baca Alkitab Tidak ada doktrin Di Alkitab Goblok Tolong jangan Tolong dong Tolong dong Tolong jangan Menyangkut Tolong Tolong Satu kali lagi ya Diskusilah Dengan pakai adab Ini di rumah Muslim Jadi Tahan Emosi masing-masing Silahkan Kalian berdiskusi Sesuai Alkitab Bia Jangan saling Menghujat Ini gak saya Live-kan loh ini Saya live Silahkan Kalian berdiskusi Mana yang bener Mana yang salah itu Yang menentukan itu Saya live-kan Silahkan Mas Nasul Kamu diam dulu Yang lain diam Silahkan Pak Nyuman Untuk menjelaskan Konsep ketuhanan Dan Pertanyaan dari Pak Itu tadi Tentukan Apa itu Dokter ini Bang Handi Karena saya tidak Kondusif Dengan orang ini Karena ketolong Saya hanya jawab Satu saja Maaf Pak Jangan menyerang Personal Saya peringatkan Jangan menyerang Personal Janganlah Memang saya Tidak Tidak simpati Dengan orang yang Tolong Sekali lagi Pak Nyuman Kalau Pak Nyuman Ingin menjelaskan Sesuatu Agar Orang tersebut Bisa menerima Tolong Rendahkan Emosinya Biar apa Penjelasan Pak Nyuman Itu bisa diterima Oleh yang bersangkutan Saya Menjawab satu pertanyaan Aja Bang Handi Karena saya Tidak punya waktu Dengan dia Karena saya ketemu Ingin dengan Habib Lopot Pak Habib Sedang kami Kontak Beliau masih sibuk Ternyata ada Acara keluarga Nanti kira-kira Satu setengah jam lagi Beliau akan kesini Doktrin adalah Ajaran Keorganisasian Atau Kepolitikan Yang Mendominasi Melebihi Alkitab Jadi di Alkitab Tidak ada doktrin Tetapi Ajaran Keorganisasian Atau Ajaran Politik Itulah Yang disebut Doktrin Jadi bukan Alkitab Itu saja yang ingin saya Sampai Silahkan buka Kamus saja Baik Terima kasih Penjelasannya Pak Nyoman Bagaimana Pak Petro Bisa diterima Penjelasan Dari Pak Nyoman Silahkan Silahkan Dibuka mic Silahkan Silahkan Mbak Petro Dibuka mic Oke Jadi baik Doktrin Adalah Ajaran Gitu Alkitab Itu adalah Ajaran Lalu Kamu bilang Gereja Tanpa Doktrin Makanya saya bilang Bahlul Al-Quran itu Ajaran Bisa gak di Koreksi perkataannya itu Pak Petro Biar enak diskusinya Saya Langsung Saya bakar Sampai Saya bakar Hangus Jadi Doktrin Ajaran Tidak ada Agama Atau Organisasi Keagamaan Yang tidak Punya Doktrin Semua Punya Doktrin Alkitab Adalah Berisi Ajaran Itu Doktrin Al-Quran Berisi Ajaran Itu Doktrin Maka Orang ini Saya buang Ketempat Sampai Yang mengatakan Tidak Punya Doktrin Jadi Tidak perlu Saya berdiskusikan Sampai Go to hell Baik Terima kasih Demikian Statement Ataupun Koreksi Ataupun Penjelasan Dari Pak Petro Bagaimana Pak Nyuman Apa Bisa menerima Penjelasan Dari Pak Petro Silahkan Pak Nyuman Ya Dia kan Emosi Tidak Mendengar Apa yang Saya definisikan Ajaran Keorganisasian Agama Atau Keorganisasian Politik Itu Bukan Ajaran Agama Tetapi Ajaran Keorganisasian Baik Keorganisasian Agama Maupun Keorganisasian Politik Menurut Kamus Jadi Jadi Kalau Dia bilang Itu Ajaran Dari Ajaran Alkitab Ya Tidak Adalah Di Alkitab Yang Tulisan Doktrin Sudah Bidak Bidak Doktrin Baik Terima kasih Penjelasannya Dari Pak Nyuman Ya Ternyata Disini Ada Perbedaan Ya Di antara Kedua Kedua teman kita Yang Kristen Ini Tapi bagaiman Perbedaannya Itu Kami Yang Sebagai Orang Luar Kita Tidak Bisa Mencampuri Lebih Dalam Baik Nanti Konsep Ini Kita Arahkan Ke Yang Lebih Fokus Lagi Kalau Ini Diteruskan Nanti Tidak Akan Selesa Selesa Ini Langsung Saja Pak Nyuman Tentang Konsep Ketuhanan Bahwa Yesus Itu Bukan Yesus Itu Sebagai Tuhan Dan Juga Sebagai Utusan Yang Mungkin Agak Berbeda Dengan Pak Pedro Boleh Dijelaskan Siapakah Yesus Sebenarnya Menurut Pandangan Pak Nyuman Silahkan Pak Nyuman Ya Diputuskan Untuk Tidak Menerangkan Kepada Dia Saya Ingin Menerangkan Kepada Habib Lopot Habib Lopot Sementara Kan Masih Ada Acara Keluarga Bisa Juga Dijelaskan Kami Yang Disini Agar Bisa Memahami Apa Konsep Ketuhanan Bagi Pak Nyuman Ataupun Prinsip Ketuhanan Yang Menurut Pak Nyuman Karena Dia Tidak Mau Menerima Definisi Dari Doktrin Dan Tidak Mau Melihat Kamus Maka Putusan Orang Ini Belum Bisa Berdiskusi Dengan Saya Terima Kasih Baik Sepertinya Kita Mengalami Jalan Buntu Ya Boleh Di Kementari Pak Fitru Silahkan Saya Sih Tidak Terlalu Tertarik Berdiskusi Dengan Dia Saya Terlalu Tertarik Dengan Islam Muslim Muslim Kalau Dengan Dia Suka Sukanya Dia Menurut Saya Katanya Menurut Nyoman Ya Suka Sukanya Nyoman Saja Jadi Tidak Mengikat Siapapun Satu 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 Tidak Tentang Apa Satu Definisi Doktrin Supaya Mulutnya Diam Dulu Bang Handi Mulut Menyoman Kau Yang Dihang Doktrin Ajaran Tidak 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 Silahkan Pak Baik Saya Minta Share Screen Pak Handi Silahkan Pak Nyoman Share Screen Sendiri Baik Saya Akan Share Screen Apa Saya Bisa Share Screen Bisa Bisa Langsung Aja Dik Share Screen Silahkan Share Screen Assalamualaikum Ini Kenapa Di Pemberitahuan Kok Enggak Ada Di Beranda Coba Sebentar 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 Silahkan Penghandi Dibatalkan Oleh Penghandi Doktrin Adalah Sebuah Ajaran Pada Suatu Aliran Politik Dan Keagamaan Serta Pendirian Segolongan Ahli Ilmu Pengetahuan Keagamaan Ketata Negaraan Secara Bersistem Khususnya Dalam Penyusunan Kebijakan Negara Secara Singkat Doktrin Ialah Ajaran Yang Bersifat Mendorong Sesuatu Seperti Mobilisasinya Wikipedia Sudah Baik Itu Keterangan Orang Tolol Baca Kamus Goblok Sabar Ialah Tidak halus lagi jangan-jangan bilang begitu saya tidak punya waktu untuk berdiskusi dengan dia, mau berdiskusi dengan Pak Lopo dengarkan saya, saya ajari kau mengerti apa yang kau baca doktrin adalah sebuah ajaran itu intinya, yang lainnya keterangan, ajaran suatu politik keagamaan dan lain dari semua itu doktrin artinya ajaran semua agama punya ajaran, tercuali agamamu makanya kau bahlul tidak punya ajaran, tapi bacot ini gimana ya sesama Kristen kok ujadu-jadanya, ini Kristen abad-abad gak enak ini gak ada juga bukti The Kristen ini live loh Bang itu kaummu itu, saya juga kaummu itu waduh, malah pedang lagi gimana itu gak tau eh, nyaman 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 tetapi pelatpahani adekan adekan dibaca cuman ajaran goblok baca selengkapnya selengkapnya itu bah lul adalah keterangan tambahan menerangkan diterangkan doktrin itu ajaran doktrin itu ajaran doktrin itu ajaran bentar ya bentar ya kita sebagai muslim sudah berusaha menengahi supaya tidak jadi hujan sujatan tapi ternyata masih seperti itu ya kita angkat tangan ya Hijul ya iya tadi sudah saya peringatkan loh tolong saya berkali-kali minta tolong ayolah berdiskusi dengan baik disini kan Zoom sudah saya terangkan milik kita semua baik muslim maupun kristen silahkan kalian itu menyebarkan akal kalian dengan cara yang baik sehingga kalian lebih mengerti lagi gitu loh jadi orang yang tidak tahu apa menanyakan kepada saya malah membantah ketika saya tunjukkan lulusan mana lu lu gak aku tahu tahu video banyak lulusan mana lu selamat menikah selamat makasihnya teman-teman ada di atas makasihnya punya saya belum saya lakukan eh lulusan mana lu gak usah beralih ke lulusan untuk mengerti dokter membaca tulisan aja kok gak bisa ajaran hanya doktrin adalah ajaran membaca membaca saja kok tidak mengerti noman kami itu penipu kamu sudah ada kristen kami itu kamu penipu sudah lah bang Andi saya tidak tidak mau lagi ngomong sama orang ini sudah dengan Habib penipu ingin saya ngomong gak ada kristen semula saya ngomong sama Habib terima kasih pak nyuman dan terima kasih kristen abal-abal kristen palsu terserah kamu lah kamu yang berdosa menuduh saya palsu ya kamu palsu sabar sabar tidak kenal saya kamu bilang saya bukan kristen silahkan ucapanmu menjelaskan siapa kamu baru definisi doktrin saja yang saya ucapkan kamu sudah bantah apalagi yang lain definisi doktrin definisi doktrin saja kalau tidak lulus tak lul apalagi yang lain terus kalau lebih hebat mana definisi kamu mana mana yang kamu tunjukkan definisi kamu dari dari apa kamu tempat belajarmu mana dokter ini tunjukkan makanya kamu sudah tunjukkan coba di share mana definisi doktrin menurut kamu apa ya tadi kamu sudah tunjukkan definisi doktrin kalau kamu tidak punya definisi itu bukan definisimu penipu itu dari kamu mau geling ok penipu penisi doktrin malam yang menjelaskan kamu penipu kamu tidak punya definisi kamu definisi doktrin kamu penipu penipu masih ngeyel penipu tolong bohong lo itu ya seperti yang sudah ya oke saya mau semua maaf disini bukan tempatnya hujat menghujat maafkan saya untuk Pak Nyoman dan juga untuk Pak Petro silakan permasalahan kalian dibahas di luar sana jangan dibawa ke sini saya sudah tidak bisa mengendalikan kalian berdua dan saya tidak sanggup mengendalikan kalian berdua jadi maaf silakan untuk bergeser ke ruang lain ataupun ke zoom yang berbeda karena disini bukan tempatnya hujat menghujat maaf ya Pak Nyoman sama Pak Petro silakan Pak Nyoman Pak Nyoman silakan untuk bergeser ke ruang lain ada banyak ruangan di sana Pak Nyoman diskusi dengan saya Pak Nyoman yuk sebentar Aki Budangon saya belum selesai bicara untuk Pak Nyoman dan Pak Petro saya cukupkan disini ya diskusi diantara kalian jadi disini tidak ada tempat untuk kalian saling menghujat kalau saling menghujat dan menghujat silakan di room yang lain maupun di streamiat ataupun di zoom yang lain sudah cukup ya penjelasan saya disini bukan tempatnya hujat menghujat oke yang lain silakan berbicara sedikit Pak Juhl saya minta izin untuk ngobrol dengan Pak Nyoman saya tertarik dengan Pak Nyoman tapi saya minta juga Pak Nyoman jangan jangan keluar kalimat-kalimat kebicaraan Bapak kepada teman riset yang lainnya Pak kita ngobrol baik-baik aja Pak ya diskusi aja Pak kalau tidak keberatan Pak gini Pak Aki Budangon saya koordinasi silakan bergeser ke ruang diskusi Pak Nyoman bisa masuk ke ruang diskusi sambil menunggu Pak Lopot nanti saya minta ilmu Pak dari beliau ini bagus ilmu saya pikir bisa untuk jadi pemahaman kami karena jangan sampai kami salah memberikan ini kan Pak Lopot pun oleh Pak Nyoman disalahkan gara-gara ternyata ada baik-baik terima kasih ruang utama akan dibuat acara sudah kita susun kalau Aki Budangon ingin berdiskusi dengan Pak Nyoman silakan disana ada ruang diskusi dan bagi Pak Petro kalau masih berkenan ingin berdiskusi silakan bergeser ke ruang lain ataupun ke ruang diskusi untuk ruang utama ini kami sudah punya acara dan sebentar lagi kita akan live dengan acara yang berbeda saya mohon pengertiannya untuk bergeser ke tempat yang lain baik Pak makasih saya tunggu Pak Nyoman saya tunggu ya makasih nanti saya masuk lagi kalau Pak Lopotnya sudah hadir saya oke baik-baik baik-baik nanti saya kabari baik-baik nanti saya kabari baik-baik terima kasih Pak Andi ya sama-sama sama-sama oke ya sudah selesai live-nya cuma pembelian saja terima kasih sudah menyaksikan nanti Pak Petro kita sambung lagi terima kasih Assalamualaikum oke ya untuk melalui siar dari Pak ya terima kasih terima kasih